Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dewan juri yang arif dan bijaksana Serta insan juris yang berbahagia Perkenalkanlah kami dari tim Sultan Hasanuddin Saya Ika Wulandari Selaku pembicara pertama dari sisi konseptual Dan rekan saya Hestirinda Arini Selaku pembicara kedua dengan standing position pro Dan rekan saya Sultanul Idom Selaku pembicara ketiga dengan standing position kontra Sekian dan terima kasih Selamat menyaksikan Lex nemini operatur inihum Neminini fasit injuriam Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun Dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun Saya Ika Wulandari Selaku pembicara pertama Akan menyampaikan Mosi perdebatan kali ini Yakni PPKM darurat Dengan pembatasan kegiatan bagi UMKM Di masa pandemi Berdasarkan data WHO Jumlah kasus COVID-19 secara global Periode 19-25 Juli 2021 Mencapai 3,8 juta kasus per hari Meningkat 8% Dibanding dengan pekan sebelumnya Yang rata-rata sekitar 540 ribu kasus per hari Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpulan Mas Delina Penn Mengatakan angka kasus COVID-19 sangat tinggi Sesuai dengan data sagras COVID-19 Pada bulan Juli 2021 Yang menunjukkan bahwa Jumlah kasus COVID-19 dalam sepekan Mencapai 125 ribu kasus Sedangkan pada Januari 2021 Jumlah kasus sepekannya Hanya mencapai 89 ribu kasus per hari Menurut Dr. Junadi Faktor utama yang menyebabkan terjadinya Lonjakan kasus karena adanya Interaksi sosial yang masif Dan pelanggaran protokol kesehatan Presiden Jogowi juga mengungkapkan Adanya virus baru juga memperarah Kenaikan angka COVID-19 Berdasarkan dari hal itulah Dewan juri yang terhormat Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 Pemerintah mengeluarkan berbagai aspek kebijakan Salah satunya yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 Di wilayah Jawa dan Bali Yang diterapkan mulai tanggal 3 Juli 2021 Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof. Sujad Mikol dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Mengatakan PPKM Jawa-Bali perlu diraksanakan Guna terus mengendalikan penularan virus COVID-19 Secara signifikan Dewan juri yang terhormat PPKM Darurat yang diterapkan dengan memberikan Pembatasan terhadap UMKM Menimbulkan pro dan kontra Secara definitif menurut UU 620 Tahun 2008 Tentang UMKM UMKM adalah kelompok usaha Yang dikelola oleh orang atau badan usaha Jody Mahani Selaku juru bicara Menggol kemeritiman dan investasi Mengemukakan Pelaksanaan PPKM Darurat Berdampak pada penularan Kosus COVID-19 Sesuai dengan asas Salus Populi Suprema Lex Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi Namun Dewan juri yang terhormat Terdapat argumentasi lain Bahwa selainnya Pembatasan kegiatan UMKM Ini sangatlah merugikan Khususnya dalam sektor Perekonomian Nasional Isan Ingratubun Ketua Um Asosiasi UMKM Indonesia Menyatakan dengan adanya Pembatasan tersebut UMKM dapat menurunkan 50% Omzet UMKM Atas desa hal tersebutlah Dewan juri yang saya hormati Dengan adanya pandangan Yang berbeda terkait Mosi PPKM Darurat Dengan pembatasan kegiatan UMKM Layak untuk diberdebatkan Sekian dan terima kasih Salus Populi Supremalix X2 Hukum tertinggi Adalah keselamatan rakyat Dewan juri yang terhormat Alinia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Disebutkan secara jelas Dan tegas Bahwa melindungi Sekedap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah Daerah Indonesia Merupakan salah satu Tujuan utama Dari pembentukan negara Indonesia Atas desa-sebutlah Dewan juri yang terhormat Membahas mengenai Keselamatan terlihat di masa pandemi Virus Corona Maka konstitusi Indonesia Telah memberikan Jaminan konstitusional Terhadap hak hidup Dan hak atas kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Dewan juri yang arif Terpelajar lagi bijaksana Serta seluruh insan yuris Yang berbahagia Perkenakan saya Histerina Agni Sebagai pembicara kedua Dengan standing position pro Dengan tegas menyebabkan Timo si perdebatan kali ini Yakni PPKM Dalurat dengan Pembatasan kegiatan Bagi UMKM Di masa pandemi Dewan juri yang terhormat Berdasarkan Batasat gas COVID-19 Laju penurunan COVID-19 Hari yang tertinggi Pada hari Selasa 6 Juli 2021 Tercatat mencapai 31.189 kasus Sehari sebelumnya 5 Rabu 5 Juli 2021 Tercatat penambahan Kasus seharian Sebesar 29.745 Kasus baru Hal tersebelah Dewan juri yang terhormat Menyebabkan kemerintah Kembali menarik Trem darurat Dengan cara PPKM darurat Terkhusus untuk Wilayah Jawa Dan Bali Yang telah didasarkan Pada intruksi menteri Dalam negeri nomor 15 Tahun 2021 Tentang memperlakukan Pembatasan kegiatan Masyarakat darurat Coronavirus-19 Di wilayah Jawa Dan Bali Guru Besar Fakultas Indonesia Profesor Jandra Joke Aditama Menyatakan Situasi Indonesia Sekarang memerlukan Public Health and Social Mensur yang ketat Tentu Dalam bentuk Pembatasan sosial Dan pembatasan bergerakan Pun dewan juri yang terhormat Pemerintah Telah memberikan stimulus Untuk mempercepat Pemulihan ekonomi Yang tengah terpukul Akibat pandemi Luhur pinsar Banjaitan Mantri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Menyatakan Bahwa Memberintah akan Memberikan stimulus Untuk pelaku Usaha mikro Kecil Dan menengah UMKM Sebesar 4 miliar Jika ditirisik Lebih mendalam Dewan juri yang terhormat Menggunakan Teori tujuan hukum Menurut Gustav Redbuch Hukum harus Mengenung Tiga nilai Identitas Dimana Yang pertama Yaitu Tujuan A Keadilan hukum Dimana Keadilan adalah Kesamaan hak Untuk semua orang Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Dr. Aku Surono SHMH Mencermati Penetapan BPKM ini Yang diperlakukan Pemerintah Sesuai dengan Kewajiban Negara Untuk melindungi Seluruh Warga Negaranya Sebagaimana Termaktub Dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang merupakan Salah Satu Konsensus Dasar Perhidupan Belengsa Dan Bernegara Yang Dimana Yang Kedua Yaitu Kemanfaat Hukum Dimana Kemanfaatan Adalah Bagaimana Sebuah Hukum Dapat Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor John Demiko Mengatakan PPKM Jawa Bali Diperlukan Untuk Terus Mengendalikan Penularan COVID-19 Hingga Bisa Turun Semakin Signifikan Dimana Tujuannya Ketika Kepastian Hukum Dengan Juri Yang Terhormat Lonson Guru Besar Di Hartford Universiti Dalam Bukunya The Morality Of Mengajukan Delapat Asas Harus Dipenuhi Oleh Hukum Dimana Salah Satunya Yaitu Harus Ada Kepastian Antara Peraturan Dan Pelaksana Peraturan Yang dimaksud Di sini Dewan Juri Yang Terhormat Yaitu Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 Dan Instruksi Mendagri Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darulat Coronavirus 19 Di Wilayah Jawa Dan Bali Kemudian Didukung Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Untuk Stabilitas Ekonomi Di Masa Pandemi Berdasarkan Ketiga Tujuan Hukum Tersebut Lah Dewan Juri Yang Terhormat Apabila Satu Tidak Berjalan Maka Hukum Tidak Berjalan Maksimal Dan Tujuan Dari Aturan Tidak Akan Tercapai Tim Pakar Satus Penanganan COVID Hinki Hindra Irawan Satari Menjelaskan Efektivitas PPKM Darurat Dapat Dilihat Penurunan Kasus Hal Ini Diputihkan Dengan Pernyataan Ketua Bidang Data Teknologi Informasi Saat COVID-19 Dewi Nur Aisyah Melaporkan Kasus COVID-19 Di Indonesia Saat Ini Mengalami Penurunan Sebesar 25,77% Dari Puncak Pada Juli 2021 Lalu Ada pun Solusi Yang Saya Tawarkan Terkait Dampak PPKM Terhat UMKM Sebagai Yang Pertama Reform Sinergi Dukungan UMKM Di Tidak Pusat Dan Terbangun Infrastruktur Komunikasi Yang Memadai Yang Kedua Terbangun Komunitas Yang Peduli UMKM Yang Ketiga Akses Pasar Yang Terintegrasi Dan Akses Sumber Keuangan Yang Bervariasi Kesalahan Hukum Menurut Setri Mawing Nojunang Guru Besar Faklus Ulmu Sosial Dan Polik Indonesia Ialah Kesalahan Masyarakat Dan Berlaku Sesuai Dengan Katoran Hukum Yang Tadi Terkan Sekian Dan Terima Kasih Darul Mahfasid Muqad Mu'ala Jal Bil Masoleh Menjaga Kemudaratan Terutamakan Dibadai Mengambil Manfaat Dari Sesuatu Maka Dari Itu Melihat Kondisi Sosial Yang Ada Di Indonesia Dengan Adanya PPKM Darut Hanya Menambah Permasalahan Dalam Sektor Ekonomi Terutama Berapa Besar Bidang UMKM Pada Saat Pandemi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Dewan Juni Saya Satu Lidam akan Menyampaikan Gagasan Mengenai Ketidaksepakatan Terhadap Mosi Pada Kali Ini Yaitu Mengenai Pembatasan UMKM Pada Masa Pandemi Dengan Pembelakuan PPKM Sesuai Kasus COVID-19 Hingga Sekarang Masih Belum Bisa Diserahkan Ditambah Lagi Dengan Andanya PPKM Darwat Yang Belum Ada Kejelasan Murda Dabak Penas 2021 Menyatakan Dampak COVID-19 Berpengaruh Pada Sektor Ekonomi Hingga Mengalami Resesi Minus 3,49% Dan Tidak Perubahan Yang Signifikat Dari Efek Berlakunya PPKM Menyatakan Konsekuasi Perkepanjangan PPKM Sudah Pasti Tidak Efektif Pada Ekonomi Mengingat Tidak Bisa Menjadikan PPKM Sebagai Upaya Penangan COVID-19 Ketika Berbicara Peran MKM Menurut Kementerian Kooperasi Dan UKM Kontribusi MKM Terhadap Produk Domestik Bruto Sebesar 61,7% Atau Senilai Rp8.573.000 Setelah Pandemi Ini Dampak Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19 Dirasakan Sektor UMKM Hingga 163.713 Korban Terdampak Pandemi COVID-19 Pun Dewan Juni Terhormat Dengan Andanya Pembatasan Kegiatan Bagi UMKM Tidak Sesuai Dengan UUD Nek 1945 Pasal 27 Dalam Mendapatkan Keadilan Dalam Bidang Pekerjaan Dan Perekonomian Maka Dari Itu Pembatasan Kepada UMKM Hanya Menimbulkan Polemik Dalam Upaya Penangan COVID-19 Dan Apabila Dipatasi Maka Akan Berdapat Buruk Pada Sektor Perekonomian Apabila Dibahas Kesefaat Teori Prof. Diyono Sukanto Berpendapat Bahwa Efektif Faktor Didak Suatu Hukum Ditentukan 5 Faktor Diharapkan Berfungsi Lebih Daripada Sekedar Itu Yakni Dapat Sebagai Sarana Pembaruan Masyarakat Atau Sarana Pembangunan Dengan Pokok-pokok Pikiran Akan Tapi Pemerintah Hanya Membatasi Dan Tidak Memberikan Solusi Pada Sarana Yang Diharapkan Masyarakat Sehingga Hal ini Yang Memaksa Masyarakat Untuk Tetap Berusaha Mencari Pencarian Di Luar Rumah Yang Kedua Faktor Penegah Hukum Penegah Hukum Banyak Berlaku Kasar Kepada Penegah Hukum Hukum Hingga Menyebabkan Kerusakan Serta Kerugian Kepada Korban Sebagaimana Dilakukan Satu PP Di Kowa Yang Menyerang Salah Satu MKM Di Kota Tersebut Yang Menyebabkan Perempuan Pingsan Karena Mendapat Tindakan Kekerasan Oleh Penegah Hukum Sampunan Yang Ketiga Faktor Sarana Atau Fasilitas Dalam Hal Ini Pemerintah Hanya Membatasi OMKM Tapi Pemberian Bantuan Kepada Korban Terdapat Tidak Maksimal Bahkan Mur Direktur Badan Pemeriksa Keuangan Dr. Akung Firman Sampunan Menyatakan Terdapat Kesalahan Sasaran Hingga Satu Triliun Rupiah Yang Mana Kebanyakan Korban Terimbas Adalah Dari OMKM Yang Mengalami Penurunan Pendapatan Sebesar 84,20% Sehingga Hal tersebut Mengibatkan OMKM Ataupun Yang Lainnya Harus Tetap Mencari Penghasilan Karena Tidak Maksimalnya Pembagian Bantuan Dalam Pemerintah Padahal Penanganan Serta Bantuan Terdampak COVID-19 Sudah Menjadi Prioritas Utama Yang Disampaikan Oleh Presiden Jokowi Pada Bidatonya Yang Keempat Faktor Masyarakat Masyarakat Sendiri Banyak Menganggap Tidak Ada Efek Positif Dengan Adanya PPKM Hal Merupakan PR Bagi Pemerintah Untuk Mengedukasi Masyarakat Tentang Adanya PPKM Serta Memberikan Kejelasan Yang Pasti Kepada Masyarakat Bukan Hanya Dengan Mengelur Waktu Dalam Penanggungan COVID-19 Menurut Survei Yang Dilakukan Kompas Kepada Masyarakat UMKM Sebanyak 1220 Orang Hanya Terdapat 27% Responden Setuju Bahwa Pembatasan Dalam Berbagai Komparatif Dengan Negara Lain Seperti Negara Cina Yang Mampu Menangani COVID-19 Dengan Sukses Menurut Waktil Menteri Kesehatan Konser Kihim Gang Lib Dari Surcina Morning Post Menyatakan Penurunan Ini Karena Partisipasi Publik Sukarela Dengan Aplikasi Kreatif Teknologi Canggih Dan Hal Itu Membuat Kerjasama Pemerintah Dengan Rakyat Berjalan Dengan Lancar Dan Yang Perujih UMKM Merupakan Usaha Yang Memiliki Peranan Penting Dalam Perekonomian Negara Indonesia Baik Dari Sisi Lapan Kerja Maupun Dari Sisi Usahanya Dilarang Itu Kita Harus Menerapkan Edukasi Tentang Teknologi Terbarukan Yang Mana Tujuannya Dalam Mendukung UMKM Untuk Berkembang Meskipun Di Masa Pandemi Dengan Demikian Kami Menegaskan Dengan Lugas Tidak Setuju Dengan Akhir Perdebatan Kita Telah Mendengarkan Pendapat Dari Tim Pro Dan Tim Contra Dimana Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwasannya PPKM Darurat Dengan Pembatasan Bagi UMKM Di Masa Pandemi Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Memutus Rantai Penyebaran Kasus COVID-19 Mengutip Istilah Cicero Filsuf Berkebangsaan Italia Salus Populi Suprema Lek Exto Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi Bagi Suatu Negara Tetapi Kita Juga Tidak Boleh Menutup Mata Dewan Juri Yang Terhormat PPKM Darurat Yang Dilaksanakan Harus Memperhatikan Perekonomian Masyarakat Khususnya Pelaku UMKM UMKM Merupakan Sebuah Pilar Utama Perekonomian Yang Mampu Membuka Lapan Kerja Baru Dan Meningkatkan Devisa Negara Oleh Karena Itu Apabila Pembatasan Terus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 Bahwa Tiap-tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan Sehingga Solusi Yang Kami Tawarkan Yaitu Yang Pertama Melakukan Refocusing Sinergi Dukungan UMKM Di Tingkat Pusat Yang Kedua Menyediakan Pasar Yang Terintegrasi Dan Akses Tumber Keuangan Yang Dan Yang Terakhir Memaksimalkan Vaksinasi Keseluruh Indonesia Jalan-jalan Ke Kalimantan Jangan lupa Foto dengan Bekatan Utamakan Keselamatan Demi Kesejahteraan Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh